Intro Kita awali percakapan kita malam ini dengan doa singkatnya Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Bapak Maharahim kami ingin mengakhiri hari ini dengan percakapan rohani Kami mohon berkatmu supaya apa yang kami percakapkan Sungguh menjadi kesempatan bagi kami untuk membuka hati, membuka pikiran Kami mohon semoga malam hari ini kami boleh menutup hari dengan tenang Dan besok kami kembali bangun dengan tenaga dan semangat yang baru Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Sistem sekolah kita terutama di tanah air di Indonesia Membuat kita menjadi enggan untuk bertanya Karena fokus yang diajarkan adalah memberi jawaban Alih-alih kita diajarkan untuk wondering why dan melempar pertanyaan Kita harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru-guru kita Dan rupa-rupanya ini sesuatu yang cukup mengganggu saya belakangan ini Berpikir kritis rupanya adalah salah satu keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di abad ke-21 ini Berpikir kritis rupa-rupanya semakin sulit dilakukan ketika kita terbiasa dengan usaha untuk mencari jawaban Dan bahkan kita masuk memberi jawaban dengan default mode gitu ya Secara otomatis langsung memberi jawaban Ketika ditanya dulu harus menghapalkan perkalian misalnya 2 dikali 2 sama dengan 4 4 dikali 4 sama dengan 16 Akar dari 16 Akar kuadratnya adalah 4 Kita terbiasa memberi jawaban yang bahkan jawabannya sendiri default Kita tidak pernah bertanya mengapa 1 tambah 1 itu harus 2 dan bukan 4 Jadi teman-teman belum lagi kebiasaan kita untuk mengkritisi fenomena-fenomena hidup di sekitar kita Menjadi semakin tumpul Mengapa? Karena kita takut untuk terlihat bodoh Banyak peneliti sosiologis mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa kita enggan untuk bertanya adalah Karena dengan bertanya kita menunjukkan sisi vulnerable kita Dengan bertanya kita menunjukkan sisi kita yang lemah Yang tidak ingin diketahui oleh orang lain Dan mungkin ini sebabnya teman-teman bahwa Sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman untuk membuat pertanyaan Terutama banyak pertanyaan yang berkaitan dengan hidup Maka saudari-saudara mari kita sadar Mari kita malam hari ini sejenak berpikir Apakah aku sudah banyak bertanya? Apakah aku sudah mencoba untuk berpikir kritis? Kalau dari kacamata spiritual kita bahkan bisa melempar lagi pertanyaan yang lebih hebat Apakah aku harus beriman dengan buta saja? Apakah aku tidak boleh mempertanyakan Tuhan? Apakah aku tidak boleh mempertanyakan apa yang ku percayai selama ini? Apakah aku tidak boleh melempar pertanyaan tentang mengapa aku harus percaya ini dan percaya itu? Dan banyak sekali orang-orang muda yang bergulat dengan ini teman-teman Saya harap Anda, orang-orang muda yang mendengarkan saya malam ini Apabila kau punya pergulatan yang sama Ketika tanpa sadar engkau menjalani hidupmu dengan default mode Tanpa sadar engkau menjalani imanmu dengan tidak banyak bertanya Sampai satu titik dimana hidup mengantarmu pada saat-saat kritis Saat-saat yang penuh tantangan Dan engkau gelagapan bagaimana harus mencari jawab Atas sekian banyak pertanyaan hidup yang tiba-tiba muncul Nah teman-teman yang diberkati Tuhan Untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat keutarakan Baiklah kita ambil waktu untuk sejenak diam Saya pikir langkah pertama untuk belajar bertanya tentang hidup Belajar bertanya tentang iman kita adalah momen hening, momen diam Kita hidup di zaman dimana telinga kita disumpal dengan banyak lagu Mata kita dijejali dengan aneka layanan dokumentaris Ada banyak video dan film yang menuntut hati kita untuk fokus disana Belum lagi tangan berfokus pada banyak sekali pekerjaan Kaki tergoda untuk berjalan-jalan kesana dan kesini Kadang-kadang kita lupa untuk hening Kadang-kadang kita lupa untuk diam Kadang-kadang kita lupa untuk sejenak menjadi tenang Hanya dalam keheningan, hanya dalam ketenangan Batin kita mampu memformulasi pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya banyak sekali mengganggu hidup kita Dan yang sebenarnya dapat kita lemparkan pada Tuhan Maka ini poin pertama saya Mari belajar hening Dan di dalam banyak sekali tuntutan hidup yang begitu ramai Mari kita punya komitmen untuk sejenak diam Sejenak berada bersama Tuhan saja Berada bersama dia saja Dan mohon tuntunannya supaya banyak pertanyaan di hatimu Dapat dibahasakan Dapat dikalimatkan Dalam acara retret yang orang mau pimpin Biasanya ada ibadat yang namanya ibadat Nicodemus Nicodemus ini seorang anggota Sanhedrin Seorang anggota mahkamah agama Yang menaruh simpati pada Tuhan Yesus Hanya saja karena teman-temannya yang lain Orang-orang Farisi dan Saduki Sangat membenci Tuhan Yesus Dia tidak berani terang-terangan menunjukkan simpatinya Nicodemus Akhirnya pergi malam-malam Berjumpa dengan Yesus Untuk mengutarakan pertanyaannya Guru Apa yang harus kulakukan Supaya aku beroleh hidup yang kekau Pertanyaan ini Tampaknya sangat absurd Karena Tuhan tahu bahwa dia adalah seorang yang terpandang Seorang yang mempelajari hukum Taurat dengan setia Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan Masakan kau yang seorang terpandang Seorang tua-tua Dari bangsa Yahudi Engkau melemparkan pertanyaan yang harusnya jawabnya kau ketahui Dan akhirnya Pertanyaan itu menghantarkan Nicodemus Pada jawaban panjang tentang kelahiran kembali Kelahiran kembali di dalam air dan dalam roh Jadi teman-teman Tuhan Yesus sangat menghargai pertanyaan-pertanyaan hidup kita Dan hanya di depan dia Pertanyaan-pertanyaan kita Tidak ada yang bodoh Kita tidak perlu takut untuk dihakimi Karena mungkin pertanyaan kita terdengar bodoh Atau terdengar tidak bermutu No, no, no Jangan takut dihakimi Di depan dia Di depan keheningan itu Tidak ada pertanyaan yang terlalu buruk untuk dilemparkan Dan Nicodemus mendapat jawabnya Dan teman-teman Semoga aku dan engkau tidak Tidak malu bertanya di depan Tuhan Mungkin pertanyaan yang Bodoh Mungkin pertanyaan yang terdengar Sangat egoistik Dan seperti orang yang kurang kasih sayang Tuhan apakah engkau mengasih aku Itu Boleh kau lemparkan pada Tuhan Karena sejatinya setiap pertanyaan kehidupan adalah Usaha untuk mengerti makna hidup kita Usaha untuk mengerti kemana kita akan pergi ke depan Usaha untuk menemukan jejak-jejak Allah di dalam hidup kita Dan itu sebabnya It's okay to question him Sangat okay untuk bertanya kepada Tuhan Itu poin pertama Keheningan membuat kita berani mengatasi Rasa malu-malu di hati kita Dan keheningan membuat kita masuk dalam area yang Yang aman Karena kita di depan Allah Tidak ada yang Judgmental terhadap kita Maka masuklah belajar dalam keheningan Dan yang kedua Menurut saya Ketika kita belajar bertanya Ketika kita belajar merumuskan pertanyaan Kita sebetulnya Dibimbing oleh roh kudus untuk Sekaligus Menemukan jawab Atas banyak pergumulan hidup kita Ada seorang ahli yang mengatakan bahwa Pertanyaan yang baik itu adalah Sebuah jawaban yang baru Mungkin baik kita mengeksplorasi Begitu banyak masalah-masalah hidup Yang mungkin belum ketemu jawabannya Justru bukan dengan mencari jawaban Justru dengan bertanya ulang Mempertanyakan kembali Asumsi-asumsi yang Sebelumnya kurang saya sadari Mempertanyakan kembali Bias-bias yang mungkin Tidak saya secara penuh Bisa kontrol Maka teman-teman yang diberkati Tuhan Menurut saya poin kedua sederhana Latihlah terus kemampuan untuk Mempertanyakan bias-bias Dan asumsi-asumsi yang belum kita sadari sepenuhnya Juga termasuk Dalam hal mengikuti dia Juga dalam hal mengikuti Tuhan Kita ingat dengan Banyak orang yang berusaha mencari Apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka Lewat ragam pertanyaan Orang berusaha untuk mengenali Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka Banyak pertanyaan akan membuka jalan kita untuk Oh dengan lebih jelas dan lebih teliti Melihat potensi-potensi yang ada di depan hidup kita Maka dari itu Semoga aku dan engkau tidak takut Tidak takut untuk bertanya Sekali lagi karena pertanyaan yang baik Adalah jawabannya baru A good question is a new answer Maka semoga pikiran kita tidak dikuasai oleh banyak kecemasan Banyak ketakutan Justru pada saat engkau cemas, engkau takut Engkau harus mundur sejenak ke belakang Masuk dalam keheningan Minta kuasa roh kudus Supaya engkau mampu merumuskan pertanyaan yang tajam Sebodoh apapun pertanyaan itu Maka teman-teman Semoga aku dan engkau hari ini diberkati Dengan keberanian Untuk masuk dalam relung-relung hidup kita Termasuk yang tidak nyaman Termasuk relung-relung dimana engkau harus bergulat dalam kesepian dan kesendirian Minta rahmat Supaya kau berani bertanya Di dalam biara kami, ini poin ketiga saya Kami diajarkan untuk bertanya satu pertanyaan yang sering diutarakan sebagai doa dari pater pendiri kami Domine quid mi vis pacere Bahasa latin Artinya ya Tuhan Apa yang engkau mau aku lakukan bagimu Dan biasanya pater pendiri kami Romo Johannes Leodehon Dia akan membuka doanya dengan pertanyaan ini Domine quid mi vis pacere Tuhan apa yang engkau mau aku lakukan bagimu Dan mungkin ini Poin ketiga dan terakhir saya Mungkin ini baik kita lakukan Karena alih-alih kita berusaha mencari jawab dengan kepandayan sendiri Doa yang paling intim adalah Berserah bukan Doa yang paling intim Yang bisa membantumu untuk Menghadapi hidup yang tidak pasti ini Dengan sedikit lebih tenang Adalah dengan menyerahkannya semua Di depan kaki Tuhan Tentu saja jawabannya Tidak otomatis terdengar seperti langit terbelah Atau ada suara Halo-halo No Jawabannya akan datang dengan cara yang sangat halus Karena roh itu Bagaikan tiupan angin sepoi-sepoi Dia bekerja dalam cara yang sangat sublime Sangat soft Maka teman-teman yang diberkati Tuhan Semoga Semoga kita bisa mencari jawab Justru ketika kita merumuskan Pertanyaan ini Apa yang kau berkenan Supaya aku buat bagimu Nah itu tiga poin dari Romo Dan tiga latihan rohani ini Semoga Sama-sama menjadi poin kita Jangan takut untuk terlihat bodoh di depan Tuhan Kadang-kadang kita harus Berpikir ke belakang Sekaligus melemparkan kita Dengan penuh iman Berpikir jauh di depan Dan itu hanya mungkin Kalau kita berani Bersama Tuhan masuk dalam keheningan Berani merumuskan pertanyaan yang tajam Sebodoh apapun kedengarannya Dan tentu saja Pada akhirnya menyerahkannya dengan satu pertanyaan ini Dominic with me vis facere Tuhan apa yang Engkau mau aku lakukan bagimu Tuhan memberkatimu selamat malam Kita tutup dan doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak Maharahim Semoga percakapan kami malam hari ini Membuat kami untuk tidak ragu bertanya Membuat kami untuk berani masuk dalam wilayah yang hening Supaya Apapun pergumulan dan pergulatan kami Kami berani untuk bertanya Tuhan Apa yang mau Engkau Aku lakukan bagimu Tuhan kami mohon Semoga berkatmu turun atas kami Semua yang sakit pulihkanlah Yang terikat dengan beban masa lalu Tuhan berikanlah kelegaan dan pengampunan Untuk semua yang masih berjuang dengan Urusan-urusan duniawi finansial Tuhan berikanlah kemuran hatimu Untuk mereka yang dikuasai roh-roh kegelapan Tuhan bebaskanlah berkat kuasa darah Yesus Dan semoga malam hari ini Kami mendapat berkat Istirahat yang cukup dan nyenyak Supaya besok kami kembali memuji engkau Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Ibu Maria Bunda Kerahiman Doakanlah kami Salam Maria Benuh Rahmat Tuhan Sertabu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tebumu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakan kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Tuhan bersamamu Kita diberkati dilindungi Dengan berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Selamat malam Tuhan berkati Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton